DATUSRI ANUAR IBRAHIM 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 Jadi mari kita ikuti Kenyataan penuh ya Media ini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi KPT boleh memainkan peranan Dalam memberikan pendedahan awal Mengenai literasi Keuangan kepada pelajar Dan mahasiswa dari peringkat awal Perdana Menteri DATUSRI ANUAR IBRAHIM Berkata Pihanya akan berbincang Dengan kedua-dua Kementerian itu Supaya kempen pencerahan Mengenai amalan menabung Dan pelaburan saham Boleh diperluaskan lagi Di peringkat institusi pendidikan Dan pendidikan tinggi Katanya Mungkin guru-guru terpilih Boleh diberikan latihan Supaya pencerahan itu turun ke bawah Guru-guru atau tenaga pengajar Boleh diberi tanggung jawab Untuk memberi kesedaran tambahan kepada pelajar Saya juga menyeru anak Pulau Pinang Pihak sekolah, guru, dan masyarakat Agar memanfaatkan sepenuhnya Kehadiran Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM Ya tahun 2023 Kata DATUSRI ANUAR Yang juga Menteri Keuangan Dalam ucapan perasmian MSAM 2023 Di kepala batas sebentar tadi Timah MSAM Tahun ini adalah bijak melabur Santai berhibur Mencerminkan usaha Berterusan Permodalan Nasional Berhad PNB Untuk meningkatkan Kesedaran mengenai Literasi keuangan Dengan pendekatan yang lebih menarik ANUAR juga berkata Pengetahuan masyarakat Berkaitan pelaburan Sama agak lemah Kerana ramai individu Melabur mengikut sentimen Dan bukan keupayaan Sesuatu syarikat itu Namun perkara ini Tidak banyak Besanya dengan negara lain Tambah DATUSRI lagi Saya ada baca laporan di London Beberapa tahun lalu Yang agak mengejutkan Dimana tahap pencerahan maklumat Disana juga rendah Dalam kalangan penduduknya Literasi keuangan ini penting Dan kita boleh membuat Andaian bahwa Seseorang itu menabung Dan melabur dalam Pasar Ransam Dengan sendirinya Ada maklumat terkini Katanya Beliau berkata Oleh itu Pendedahan perlu bermula Di peringkat sekolah Agar mereka melabur Atas keyakinan Terhadap integriti Dan rekod baik Sesuatu syarikat Perdana Menteri Turut mengingatkan Syarikat berasaskan Kepentingan Bumi Putera Agar tidak mengambil Jalan mudah Dengan menjual aset Yang dimiliki Untuk menyelamatkan Syarikat Oh itu dia Antara Kenyataan DATUSRI Anwar Ibrahim Sebentar tadi Dan yang paling Menarik Sebentar tadi Apa yang saya kongsikan Adalah apabila Makamah Yang menolak Permohonan Mahadir Untuk mengarahkan DATUSRI Anwar Ibrahim Mengemukakan Dokumen Yang dirujuk Dalam penyataan Pembelaan Bahwa bekas Perdana Menteri Yaitu Tun Dr. Mahadir Telah mengumpul Kekayaan yang Luar biasa Semasa Beliau Berkuasa Ataupun Semasa menjadi Perdana Menteri Selama 21 tahun Sahabat-sahabat semua Jadi sebenarnya Penyataan DATUSRI Adalah Agak mengejutkan Kerana Dikatakan Tun Apa ini Mahadir Kelihatannya Semakin gelisah Dan mungkin Takut Kerana Dalam Pembelaan DATUSRI Adanya Dekumen-dekumen Maksudnya Itu adalah Bukti Untuk Digunakan Bagi Membelah Membelah diri Di dalam Saman 150 juta Ringgit Daripada Tun Dr. Mahadir Ini Sebenarnya Rakyat tahu Dan rakyat sedar Cuma Kerana Keegohan Kerana Kesembangan Dan tidak Mahu menunjukkan Mereka Kaya raya Mereka Cuba menyaman DATUSRI Anwar Ibrahim Apabila Cuba Melondekan Membongkarkan Dengan Membuat Pendedahan Bagaimana Tun Dr. Mahadir Dan anak-anaknya Kroni-kroninya Begitu Kaya raya Sahabat-sahabat Semua Jadi Saya percaya Amat baik Tindakan DATUSRI ini DATUSRI Anwar Ibrahim Supaya Rakyat juga Mengetahui Punca Kekayaan Tun Dr. Mahadir Kroninya Dan juga Keluarganya Sahabat-sahabat Bagaimana Pelandingan Anda Adakah Anda Bersetuju atau tidak Anda boleh berikan komen Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara Berhemah Jangan menjadi Seperti Walon-Walontid Lebai-lebai Dan juga Geng Sapu Bersih Apabila memberikan komen Penuh dengan Hasutan Kebencian Dan juga Fitnah Melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena Tertinggal Di dasar Laut Cina Selatan Jadi sampai disini saja Saya ucapkan ribuan Terima kasih Yang sudah subscribe Menyokong channel ini Yang belum Jangan lupa juga Untuk terus support Dengan cara tekan butang Subscribe Like Dan juga share Video-video yang ada Dalam channel ini Jadi terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Dapatkan kangkap Dua ton Keinginan Dalam bahasa Melalui Tepuk dada Tanya selera Sekian Sini pada Orang Nopet channel Saya akan kita Berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih